Langkah kasus penembakan Brigadir Yosua Irjen Verdisambo hingga saat ini masih berdekam di tahanan Mako Brimob Kelapa II Depok. Hingga Rabu pagi, penjagaan ketat masih terpantau di depan kompleks Mako Brimob Kelapa II Depok. Sejumlah petugas terlihat berjaga, sementara kendaraan taktis atau barakuda masih bersiaga. Sementara keluar masuknya kendaraan harus melalui pemeriksaan petugas.